Karena banyak orang yang menggunakan dalil, tapi dalil itu dipahami dengan cara pandang dan perspektif yang salah. Salah satu ulama besar Al-Khatib Al-Baghdadi menyampaikan, siapapun yang mereka belajar ilmu tetapi gurunya itu adalah kitabnya dan bukunya saja dan tidak sama sekali ada mu'alim yang memberikan pengarahan, memberikan penjelasan dan penjabaran, kesimpulan yang dia peroleh dari ilmu itu pasti banyak salahnya. Saya kira perkataan dari Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Fakih wal-Mutafakih ini sudah cukup menjadi pegangan untuk kita. Belajar ilmu syarih itu tidak bisa dalam kondisi sendirian, karena syaitan itu akan menyerbu, menyergap seluruh pikiran kita, lalu syaitan itu akan menyeret kita untuk mengambil kesimpulan yang salah. Dan tentunya kita tahu berbahayanya kalau kesimpulan kita salah, alah-alah kita mendapatkan petunjuk tapi justru malah mendapatkan kebatilan. Banyaknya orang yang hari ini terkadang mengaku sebagai nabi, itu salah satunya adalah karena mereka juga memahami agama menurut versi mereka. Banyak orang yang terjebak kepada pemahaman sesat, bahkan mereka menjadi founder kelompok sesat. Itu ya biasanya karena mereka memahami agama itu ya menurut versi mereka sendiri. Dari Quran terjemah, dari buku yang mereka baca sendiri, dan akhirnya penjabarannya dan penjelasannya tidak lengkap. Dan itu yang justru membahayakan. Tetap bagaimanapun kita harus punya koneksi dengan guru, karena guru itu adalah yang menyampaikan kepada kita petunjuk-petunjuk sesuai dengan makna yang difahami oleh Rasulullah. Karena kita harus faham bahwasannya ilmu tanpa pemahaman itu justru akan berantakan. Saya ambilkan sebuah contoh dari apa yang pernah terjadi pada zaman Imam Abu Hanifah. Pada si Imam Abu Hanifah ada seorang anak muda, dia ngambil maling, dia mencuri buah-buahan. Lalu ketika dia jalan, dikejar sama Imam Abu Hanifah, ternyata pemuda tersebut habis maling buah-buahan, dia kasih kepada fakir miskin. Ketika dilihat oleh Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah memperingatkan, Loh, kenapa kamu mencuri buah yang bukan hakmu? Lalu pemuda itu tidak terima ketika dia dikatakan mencuri. Pemuda itu berkata, eh orang, karena dia tidak kenal itu Imam Abu Hanifah, saya itu memang mencuri, tapi ingat ya saya bersedekah dengan buah itu. Padahal kita tahu sesungguhnya setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Berarti saya telah mendapatkan sepuluh kebaikan. Adapun saya mencuri itu satu dosa, berarti sepuluh kurangi satu, saya masih memiliki sembilan. Nah, lihat, dalilnya benar, dalilnya benar. Tapi ternyata pemahamannya salah. Nah, disinilah kita paham bahwasannya dalil itu tidak cukup memberi kepada kita petunjuk sampai kita memiliki pemahaman yang benar terhadap dalil itu. Karena banyak orang yang menggunakan dalil, tapi dalil itu dipahami dengan cara pandang dan perspektif yang salah. Contoh lagi kita mendapatkan. Banyak orang kalau habis korupsi, maka mereka menjadikan satu per tiga korupsinya mereka untuk anak-anak yatim panti asuhan. Contoh, mereka korupsi 1 miliar. 300 juta mereka pilih panti asuhan. Lalu mereka berikan 300 jutanya untuk panti asuhan, untuk anak yatim. 600 jutanya mereka kantongi sendiri. Ketika mereka melakukan itu, banyak korupter yang melakukan semacam ini. Dan ini saya tahu dari salah satu testimoni orang yang sudah bertawabat. Beliau berkata, dulu kami ketika melakukan itu, Ustadz punya dalil. Saya kaget loh. Dalilnya apa, Pak? Ya dalilnya adalah, Wa'ad bi'isayi atal hasanata tampuha. Karena ada itu hadisnya Nabi Ustadz. Yang apa itu? Yang ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik menghapuskan perbuatan buruk kamu. Oh, itu hadisnya saya tahu, Pak. Wa'ad bi'isayi atal hasanata tampuha. Nah, itu tak hadisnya. Itu yang dulu saya pakai itu, itu. Teman-teman saya juga pakai hadis itu. Saya bilang, enggak bisa, Pak, kalau kayak gitu. Loh, kenapa enggak bisa? Karena ada dalil lain, Pak, yang Bapak harus fahami kalau membaca hadis itu. Apa dalil lainnya? Innallaha to'yibun walayakbalu ila to'yiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya kalau Bapak sudah korupsi, lalu Bapak infakkan, Bapak mencuri, Lalu Bapak infakkan dan sedekahkan, ini enggak diterima, Pak. Itulah pentingnya penjelasan makna. Dan itu hanya diketahui sama orang yang betul-betul belajar. Makanya kalau kita belajar dari kitab doang, kita baca gitu. Ya kita sering salah di dalam memahami. Terjadilah kasus yang tadi pernah menimpa kepada Imam Abu Hanifah. Orang yang pernah ngomong kepada kami, dulu dia pernah mengambil harta yang bukan ini, tapi akhirnya dia infakkan sepertiganya untuk Pantiasuhan. Itulah hal-hal yang kita khawatirkan. Itu terjadi kalau kita belajarnya otodidak di dalam ilmu agama. Saya pernah mungkin ceritakan di sini, Abu Muhammad. Saya dulu pernah ketemu petani ketika di daerah Magelang. Ada aden itu enggak sholat. Padahal orangnya baik banget, orangnya baik, ramah, lembut gitu. Tapi ketika sholat dia enggak sholat. Kalau ketika saya tanya, lupa kenapa enggak sholat? Perhatikan jawabannya. Mas tahu enggak sholat itu untuk apa? Ya saya ngomong untuk ibadah kepada Allah. Salah. Sholat itu mengingat Allah. Ya berarti sholat itu mengingat Allah. Kalau saya sudah ingat, ya tidak usah sholat. Karena tujuan sholatnya itu adalah mengingat Allah. Goalsnya itu ingat sama Allah. Ya kalau kita sudah ingat Allah, ya tidak perlu sholat. Kalau emas masih sholat karena masih belum ingat. Kalau saya sudah ingat, ya sudah. Saya enggak bisa ngomong lagi. Itulah bahayanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! I will always be there for you, no matter what we'll be. I know Allah is there for us, His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now let's all change, now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you, and you got me, complete and half our deen. I've been holding for so long. Terima kasih telah menonton!